Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, kita kembali lagi di acara kesayangan kita Di acara podcast muslim Seperti biasa dalam acara podcast muslim Kita mengundang para tamu-tamu yang hadir Dan seperti biasa akan kita kore-kore ilmunya Dan di kesempatan kali ini Telah hadir tamu kita yang sangat istimewa tentunya Karena ini Masya Allah Biasanya kita kalau belajar itu Ya bersama narasumber-narasumber yang masih muda Ya mungkin mereka hanya menguasai Apa ya Teori-teorinya saja Sementara masalah jam terbang dan prakteknya itu Ya mungkin masih bisa dihitung Kali ini kami akan tampilkan ya Masya Allah Narasumber kita tamu kita yang sudah senior Sesepu dan ini nih pas ini Bagaimana teknik-teknik dalam membangun pesantren Ya ataupun mahat yang berkualitas Hari ini telah hadir bersama kami Ustadz Dr. Andes Haji Abdul Muin Isma Nasution Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Sehat nih Ustadz ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ustadz Anda ucapin terima kasih sebelumnya Ustadz Ustadz udah jauh-jauh mau datang ke studio kami Ustadz Untuk berbagi ilmu Ustadz Masya Allah Ustadz mungkin sebelum jauh kita ngobrol masalah bagaimana sih Membangun sebuah sekolah yang berkualitas Ustadz Mungkin kita kenalan dulu nih Ustadz sama pemirsa semuanya nih Ustadz Oke Ustadz Mungkin lebih akrab dipanggil Ustadz Mu'in Ustadz ya Ustadz Mu'in ini Beliau ini adalah Sebagai apa nih Ustadz di Islamic Center Direktur Mahat Mahat Tafil Quran Biasanya Islamic Center Sumatera Utara Masya Allah Sebagai apa itu Ustadz Sebagai Direkturnya Ustadz Atau mudir Mudir Masya Allah Itu dari Ini usia Apa mohon maafnya nih Ustadz Islamic Center sendiri Udah berapa tahun Ustadz Islamic Center itu mulai tahun 1980 1980 Sudah 40 tahun 40 tahun Artinya memang Ustadz Dulu ketika awal membangun Tentunya aktif dulu Ustadz ya Alhamdulillah Waktu itu saya Sedang menjabat Sebagai kepala bidang Pendidikan agama Islam Pada kantor Panwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara Jadi saya membawahi pendidikan Pendidikan Islam Baik pendidikan yang di sekolah umum Maupun pendidikan madrasa dan pasantren Itulah saya bisa meng-cover Semua daerah di Sumatera Utara ini Mana-mana yang memang Pasantrennya benar-benar Pasantren Dan yang madrasa Namun saya lihat Dibandingkan dengan Aceh Ada tempat lain Maka Sumatera Utara dalam hal pasantren Waktu itu Jauh ketinggalan Jadi pasantren yang termasur di Sumatera Utara Waktu itu hanya Pasantren Purba Baru Gustaf Wiyah Yang lain Ada satu pasantren Tapi itu juga Tidak bisa kita sebutkan pasantren yang murni Yaitu Mahmudiyah di Langkat Jadi Tertarik dengan yang itu Maka Saya sebagai Yang dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam Berpikir Bagaimana pasantren di Sumatera Utara ini Harus kita bangun Sehingga pasantren tidak tertinggal dengan daerah-daerah lain Masya Allah Ini luar biasa nih ya Melihat dari Mungkin kita lihat tadi Kurangnya pendidikan agama Atau tingkat pendidikan agama Yang ada di Sumatera Utara Bentuk kepedulian mungkin itu Ustaz ya Termotivasi dari situ Sehingga Antum Coba untuk membangun sebuah Mahat Tafizul Quran Sudah 40 tahun Ustaz Tentunya Lika-likunya pasti banyak Dan menarik untuk kita bahas di kesempatan kali ini Pak Ustaz Masya Allah luar biasa Untuk yang pertama Ustaz Pasti kalau dalam mendirikan sekolah itu Hal apa saja Ustaz yang perlu kita persiapkan Sebenarnya ini begini Sejarahnya Ketika itu Sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara Yang boleh dikatakan yang taat beragama Dan kepeduliannya kepada agama sangat tinggi Waktu beliau itu menjadi bupati di Asahan Beliau mendirikan atas anjuran saya juga Mendirikan Pondok Pasantren Darul Al-Ulum Di? Di Kisaran Darul Al-Ulum Kisaran Pondok Pasantren Modern Dan itu pernah mempunyai masa yang gemilang Sehingga terkenal di Apa? Di Indonesia khususnya daerah Sumatera Masya Allah Banyak santrenya dari Rio Dari Aceh Dari Jambi Begitu Tapi belakangan Karena Kurang serius lagi yang mengelola Maka itu agak Sekarang agak Apa? Agak terkendal Nah beliau ini yang membangun itu Oh Karena Bupati yang membangun itu Rupanya menjadi inspirasi Bagi Menteri Dalam Negeri Untuk mengangkat beliau sebagai Sekda Provinsi Sumatera Utara Wah Jadi Waktu itu Menteri Agama yang cerita sama saya Bahwa Ini bernama Abdul Manansi Matupang Kolonel Yang Sekda Karena Termotivasi Dalam Negeri Termotivasi Dengan beliau mendirikan Pasantan Sebagai Bupati Tapi beliau mendirikan Pasantan Modern Biasaan Jadi ketika beliau jadi Sekda Provinsi Sumatera Utara Oleh Gubernur Diberi Kekuasaan Untuk Membagi Tanah-tanah Yang sudah selesai HGU-nya pada PTP Jadi waktu dia membagi itu Saya pernah berpesan kepada beliau Agar beliau juga Seperti di Asahan Di Sumatera Utara juga Harus berbuat Untuk Agama Maka ketika itu yang beliau Ingat pesan itu Begitu membagi tanah itu Beliau langsung untuk Menyediakan untuk Kegiatan Islam Waktu itu kegiatan Islam Sebanyak 17 hektare Wah Buas 17 hektare Itu diinginkan Belakangan menjadi Islamic Center Tempat pusatnya Kegiatan Islam Yang disitu Semuanya Tersedia Baik kegiatan bisnis Kegiatan sosial Ekonomi Dan itu Awalnya Awalnya Kemudian Sesudah itu Didapat Diperoleh Memang terkadang Ini kan Nafsu besar Tenaga kurang Jadi Dalam Melaksanakan Pembangunannya Agak terkendala Maka yang Dibangun Pertama-tama Adalah Untuk Apa Waktu itu Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Kader Ulama Yang Bekerjasama Dengan Majlis Ulama Indonesia Sumatera Utara Disitu Di Selenggarakan Pendidikan Kader Ulama Itu Yang Anak Didiknya Itu Diminta Dari Setiap Kabupaten Sumatera Utara Bebas Bebas Dalam Uang Gratis Tinggal Hanya Belajar Waktu itu Ini Kita Dibantu Oleh Pengusaha Besar Jakarta Yaitu Probostejo Dibantu Dan Dibiayai Tapi Belakangan Tahun 90 Begitu Beliau Menarik Kembali Bantuan Itu Entah Kenapa Mungkin Bisnisnya Agak Menurun Jadi Kami Apa Kader Rama itu Langsung Ditarik Oleh Majlis Ulama Dan Disenggarakan Di Kantor Majlis Ulama Jadi Islamic Center Itu Waktu itu Sudah Kosong Maka Ditimbulkanlah Oleh Ketua Umumnya Waktu itu Bapak Manansi Matupang Ditimbulkanlah Ide Untuk Membangun Tahfizil Quran Itu Sejarahnya Panjang Masya Allah Bangunlah Tahfizil Quran Kita Konsentrasikanlah Disitu Hafiz Hafiznya Yang Hafizahnya Belum ada Oh ini Masih Khusus Hafiz Hafiz Kita Konsentrasikan Dan Seingat Saya Yang Menjadi Pemula Untuk Pendidikan Tahfiz Yang khusus Itu adalah Islamic Center Untuk Sumatera Utara Untuk Sumatera Utara Jadi Kemudian Apa Bersering Dengan Waktu Saya Mulai Diminta Untuk Mengelola Tahfiz itu Kita Kelola Tahfiz ini Umumnya Waktu itu Kita Minta Bantuan Ayah Angkat Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Apa Yang Sangat Sangat Apa Ingin Kemajuan Kemajuan Islam itu Seperti PDAM PLN Kita Minta Mereka Itu Membiayai Berapa Anak Nanti Nanti Laporannya Kita kasih Kepada Mereka Mereka Yang Membiayai Sampai Dua Tahun Dua Tahun Itu Pendidikannya Dua Tahun Dan Ketika Mereka Sudah Hapal 30 Jus Artinya Target Dua Tahun Itu Harus Wajib Hapal 30 Jus Iya Semula Tapi Memang Kita Yakin Juga Tidak Semua Bisa Jadi Kita Kasih Kesempatan Nanti Setengah Tahun Atau Satu Tahun Lagi Oh Gitu Artinya Yang Belum Nyapai Target Tentunya Bukan Di DO Melainkan Masih Ditambah Waktu Lagi Kita Kasih Kesempatan Itu Disitu Jadi Mereka Mulai Menghafal Quran Ustad Dulu Saya ingat Antum Ini Awal Merintis Itu Pasti Sulit Berapa Murid Yang Antum Dapat Untuk Awal Sebenarnya Kalau Saya Sendiri Yang Langsung Terjun Saya Sudah Tahun Tahun Kedelapan Barang Gali Baru Saya Terjun Karena Waktu Itu Saya Masih Pejabat Kepala Kantor Depak Di Asahan Jadi Kan Saya Dikisaran Lanjutkan Ketika Almarhum Ketua Umum Itu Pak Manus Matupang Meninggal Dunia Maka Ketika Itu Saya Sudah Di Medan Kembali Bertugas Di Medan Saya Diminta Untuk Turun Tangan Mengelola Tahfiz Itu Sekitar Tahun 95 95 95 Saya Masih Dikendong 95 Saya Minta Mengelola Itu Oke Mulailah Kita Kelola Berjalan Dengan Baik Dan Waktu itu Terpusat Kepada Tahfiz 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 Tidak 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 Tahfiz Tidak 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 Tahan Dulu Karena Kita Harus Rehat Dulu Nah Pak Mirsa Jangan Kemana-mana Karena Setelah Ini Kita Kembali Melihat Sejarah Bagaimana Pembangunan Sebuah Mahat Yang memiliki Usia Yang panjang Sangat Luar Biasa Untuk Itu Jangan Kemana-mana Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Dan Masih Bersama Ustadz Moin Segudang Pengalaman Bagaimana Beliau Merintis Membangun Sebuah Mahat Yang Sangat Luar Biasa Dan Sekarang Cukup Terkenal Di Sumatera Utara Terkhusus Medan Telah Mengeluarkan Ratusan Bahkan Ribuan Santrinya Yang Menghafal Al-Quran Oke Ustadz Tadi Cerita Kita Sampai Di Awal-awal Masuk Antum Dan Memegang Sebagai Bidang Saya Masuk Sebenarnya Saya Memegang Itu Sebagai Ketua Satu Yasan Islamic Center Ketua Satu Membawai Bidang Pendidikan Oke Ustadz Mungkin Sejenak Ustadz Ini Pak Mirza Bagi Anda Yang Ingin Berangkat Umroh Ini Kami Berikan Informasi Bagi Anda Yang Ingin Melaksanakan Ibadah Umroh Dan Juga Mungkin Ingin Melaksanakan Ibadah Atau Jalan-Jalan Sesuai Dengan Syariat Melaksanakan Ibadah Di Tanah Suci Silahkan Daftarkan Diri Anda Melalui Travel Sadar Group Insyaallah Keberangkatan Nanti Insyaallah Ada di Akhir Bulan Sahwal Dan Mungkin Nanti Di Bulan-bulan Selanjutnya Dan Tiap Bulan Akan Menerbangkan Beberapa Jamaah Umroh Yang Ingin Melaksanakan Ibadah Di Tanah Suci Terima kasih Buat Sadar Group Yang telah Mendukung Program Podcast Muslim Semoga Sadar Group Menjadi Sebuah Travel Umroh Yang diminati Untuk Seluruh Kaum Muslimin Oke Ustadz Kita lanjut Lagi Kita kembali Lagi Tadi Ke cerita Antum Berkaitan Dengan Pembangunan Tadi Jadi Kami Mula-mula Menyenggar Tahfiz Khusus Untuk Putra Putra Saja Sampai Tahun 1997 Ketika Itu ada Protes Dari Masyarakat Kenapa Putra Saja Sedangkan Putri Tidak Diterima Disitulah Kami Berpikir Untuk Bisa Mulai Mengelola Putri Untuk Itu Kami Baru Membangun Asrama Untuk Putri Setelah Selesai Kami Terima Putri Baru Sekarang Timbul Dilema Dilemanya Apa Apakah Anak-anak Ini Terus Membedangi Tahfiz Saja Nanti Ijazahnya Kemana Jadi Ruang Apanya Agak Sampit Jadi Kami Berpikir Ini Harus Juga Kita Tambah Dengan Pendidikan Formal Maka Itulah Ke Tahun Sembilan Sembilan Kami Bangun Madrasah Sanawiyah Tahfizil Quran Islamic Center Berarti Dimulai Dari Sanawiyah Sanawiyah Sesudah Tiga Tahun Sanawiyah Kami Buka Aliyah Target 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 Kami Formalnya Dia dapat Tapi Tahfiznya Juga Kami bikin Target Itu Kalau Awalnya Itu kan Fokusnya ke Tahfiz Saja Otomatis Mereka Fokus Apakah Kalau Ditambah Seperti itu Bukan Mengurangi Kefokusan Tidak Juga Tapi Berat Sangat Berat Karena Nanti Kita Jadwalkan Pagi Jam 6 Mereka Sudah Masuk Ruangan Untuk Tasmi Tahfiz Sampai Jam 9 15 Jam 9 15 Baru Formal Sampai Jam 4 Jam 4 Nanti Ada Kegiatan Ex-school Jadi Mereka Silahkan Memilih Ada Yang Untuk Kiratul Kutub Apa Yang Kitab Kuning Gitu Kan Ada Yang Khusus Bahasa Arab Ada Yang Khusus Bahasa Inggris Ada Yang Olahraga Dan Sebagainya Itu Jam 4 Sampai Maghrib Nanti Habis Maghrib Malam Mereka Itu Silahkan Untuk Apa Apa Mengapai Tahfiznya Kembali Jadi Untuk Mempelajar Tahfiznya Kembali Yang Mengulang-ulang Tahfiznya Meraja Hanya Itu Sampai Jam 10 Jam 10 Malam Sudah Tidur Itu Kegiatan Jadi Semula Mereka Kami titipkan Sama Madrasa Tapi Itu Namanya Ibu Ya Tidak Sekolah Ikut Ujian Gitu Lalu Kita Bikin Apa Itu Dengan Target Satu Tahun Lima Jus Apa Satu Tahun Lima Jus Kita Sudah Apa Apa Riset Begitu Kan Bisa Satu Tahun Lima Jus Sehingga Sanawiyah Klas Tiga Mereka Sudah Bisa Hapal Lima Jus Tuh Sudah Itu Nanti Dia Pindah Ke Alia Tambah Lagi Lima Jus Jadi Tiga Puluh Jus Selama Tahun Masya Allah Luar Biasa Ini mohon maaf Nih Ustadz Ini kan Sejarahnya Cukup panjang Luar Biasa Tentunya Seharusnya Ini harus Dibarengi Dengan Prestasi Prestasi Pula Kira Kira Selama Ini Prestasi Apa Saja Yang Sudah Pernah Dicapai Dari Murid Murid Antum Kami Bukan Membanggakan Umumnya Selama Ini Juara Juara Hafiz Atau Hafiz Di MTQ Provinsi Sumatera Utara Itu Umumnya Dari Islamic Center Masya Allah Dan Sekarang Mereka Sudah Banyak Bertebar Ada Yang Menuntut Ilmu Ke Azhar University Kemudian Ada Yang Ke Madinah University Ada Juga Yang Menjadi Tentara Atau Polisi Oh Berarti Banyak Polisi Atau Tentara Yang Meminta Persyaratan Hafiz Hafiz Jadi Dapat Prioritas Mereka Kalau Masuk Ke Polisi Dapat Prioritas Jadi Jadi Itu Yang Apa Kita Apakan Dan Itu Kita Lakukan Karena Tadi Pengalaman Tadi Dilihat Sedih Kita Melihat Apa Yang Dia Hapal 30 Jus Dia Karena Tidak Memiliki Ijazah Yang Apa Pendidikan Nasional Maka Dia Payah Memasuki Perguruan Tinggi Sedangkan Kemampuannya Ada Apalagi Sekarang Banyak Perguruan Perguruan Tinggi Negeri Memberikan Fasilitas Untuk Menerima Hafiz Atau Hafizah Yang 30 Jus Dan Langsung Masuk Tanpa Testing Boleh Memilih Fakultas Apa Saja Oke Luar Biasa Ini Tentunya Tadi Hanya Cuplikan Saja Bahwasannya Inilah Salah Satu Prestasi Prestasi Dari Murid Antum Atau Peserta Didik Antum Nah Pak Ustadz Tentunya Memiliki Murid Yang Berprestasi Tidak Lepas Dari Seorang Guru Yang Tentunya Berkompeten Nah Kalau Teknik Yang Selama Ini Pengalaman Antum Bagaimana Cara Memilih Guru Yang Baik Kami Samping Apa Kami Ada Seleksi Dan Memang Karena Kami Bisa Disebut Pasantan Yang Awal Menyenggarkan Tafis Dan Pendidikan Formal Maka Kami Sempat Sudah Hampir Menghimpun Apa Hafiz Atau Hafizah Yang Terbaik Begitu Jadi Karena Dengan Adanya Rumah-rumah Tafis Atau Pendidikan Tafis Yang Lain-lain Itu Sebagian Ada Yang Kesana Tapi Kami Tetap Menjaga Supaya Yang Tafis Yang Berkualitas Ini Tetap Kami Pegang Karena Itu Kami Terus Apa Membuat Apa Pembaruan Pembaruan Seperti Umpamanya Di Medan Atau Sumatera Utara Belum Ada Pasantan Tafis Yang Terus Memiliki Sanat Nah Kalau Di Tempat Ustadz Kita Sudah Memiliki Sanat Itu Karena Pada Tahun Empat Tahun Yang Lalu Kita Belajarkan Seorang Guru Kita Ke Malaysia Untuk Mendapatkan Sanat Itu Ini Pengalaman Karena Kalau Pasantan Pasantan Di Jawa Kalau Nanti Dia Seorang Hafiz Dia Akan Tanya Sanat Dari Mana Betul Ya Itu Kalau Pasantan Di Jawa Jadi Kita Tertantang Untuk Itu Dan Sesudah Ini Pulang Baru Kita Kembangkan Di Islamic Center Itu Bersanat Gitu Jadi Dan Ini Menempuh Yang Sangat Memang Harus Betul-betul Yang Bersangkutan Itu Menguasai Hafalannya Baru Diberikan Sanat Artinya Memang Guru-gurunya Itu Memiliki Pesaratan Pesaratan Khusus Seperti Sanat Kita Berikan Kesempatan Untuk Mendapat Sanat Tapi Kalau Tidak Mendapat Sanat Pun Tapi Kalau Dia Memang Pembinaannya Sesuai Dengan Kita Harapkan Maka Itu Pembinaannya Itu Setiap Guru Yang Hafiz Atau Hafiz Itu Dia Akan Membawai Minimal Paling Banyak 15 Orang Ini Harus Dikuasainya Dan Ini Kalau Dulu Pertama Pertama Dulu Itu Apa Mereka Tidak Meneliti Pokoknya Asal Kalau Sudah Hafal Satu Jus Tambah Kedua Jus Tiga Jus Tapi Ini Tidak Diulang Ya Otomatis Banyak Yang Tertinggal Sampai 30 Jus Dia Hafal 30 Jus Tapi Sebenarnya Masih Kosong Lagi Karena Tidak Diulang Sekarang Kita Tidak Begitu Jadi Gimana Tekniknya Sekarang Mereka Itu Kalau Lima Jus Nah Umpamanya Dia Minta Lima Jus Harus Menakos Dia Disitu Betul Dengan Ketat Menguasai Tidak Sudah Lima Jus Hafalannya Sudah Mungkin Mungkin Kalau sudah Mungkin Baru kita Kasih Kepada Mereka Itu Sertifikat Begitu Juga Sepuluh Jus Dua Puluh Jus Dua Lima Jus Dan Tiga Jus Artinya Walaupun Dia Sudah Sampai Lima Jus Dia Wajib Memper Meroja'ah Lagi Terus Kita Tidak Akan Kasih Sepuluh Jus Itu Kalau Tidak Yang Lima Jus Tadi Kalau Tidak Lancar Ya Lancarnya Lancar Yang Kalau Ada Yang Sangkut Sangkut Biasa Itu Tapi Tidak Sangkut Sangkut Jadi Sampai Tiga Puluh Jus Maka Yang Tiga Puluh Jus Akan Kita Beri Sahadah Sahadah Tapi Kalau Tiga Puluh Jus Tidak Mutkin Ya Sudah Di Munak Kosa Tidak Mutkin Maka Kita Kasih Sertifikat Sudah Menghafal Tiga Puluh Jus Artinya Beda Beda Bukan Sudah Hafal Tiga Puluh Jus Sudah Menghafal Tiga Puluh Jus Itu Sertifikatnya Terserah Kita Lihat Terkadang Ada Mereka Pokoknya Ada Sertifikat Oke Artinya Setiap Siswa Atau Peserta Didik Yang Didik Disitu Endingnya Akhirnya Itu Nanti Akan Beda-beda Yang Dia Proleh Sertifikatnya Apakah Dia memang Sudah Mutskin Tiga Puluh Jus Atau Sudah Menghafal Tiga Puluh Jus Beda-beda Kalau Sudah Hafal Tiga Puluh Jus Itu Pesahada Itu Paling Tinggi Dan Ini Nanti Akan Bisa Menjurus Kepada Dia Mendapat Sanat Untuk Mengambil Sanat Ada Masuk Ketingkatan Yang berikut Menarik Tapi Kita Harus Rehat Kembali Oke Pemirsa Dimanapun Anda Berada Jangan Kemana-mana Karena Selain ini Kita Terus Berbincang Bersama Ustaz Moin Untuk Itu Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Podcast Muslim Alhamdulillah Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Acara Podcast Muslim Hari ini Spesial Karena Saya Kedatangan Tamu Ustaz Moin Memiliki Sejarah Yang Panjang Dalam Dunia Pendidikan Dan Sebelum Kita Lanjutkan Kembali Kami Ingin Berikan Informasi Yang Menarik Buat Antum Semua Mungkin Kalau Ada Di Antara Kita Yang Ingin Menghias Rumah Kita Ruang Tamu Kita Dengan Sofa Baru Atau Kamar Ingin Memiliki Kasur Baru Supreme Baru Ini Produknya Alhamdulillah Asli Buatan Muslim Ini punya Muslim Alhamdulillah Ini dari Muslim Contoh-contoh Barangnya Harganya Tidak Terlalu Mahal Atau Harganya Ekonomis Dan Kualitas Luar Biasa Selain Sofa Dan Spring Bed UVLen Memproduksi Lemari Baju Masya Allah Selain Lemari Baju Menyediakan Lemari Piring Atau Rak Piring Jadi Ini Untuk Mencegah Piring Berantakan Piring Berserakan Nah Kalau Ditutupi Ini Tidak Nampak Insya Allah Yang Nampak Dari Luar Hanya Bunga Bunga Tapi Ternyata Dalamnya Insya Allah Rapi Juga Oke Terima kasih Kepada UVLen Yang telah mendukung Program Kita Podcast Muslim Semoga Perniagaannya Semakin Lancar Dan Diminati Produknya Oleh Seluruh Kaum Muslimin Amin Rabban Tidak Sembarangan Guru Asal Cowok Murid Apakah Murid-murid Yang diterima Di Mahat Islamic Center Ini Adalah Murid-murid Yang memiliki Apa ya Jejak Pendidikan Awalnya Itu Yang berprestasi Sehingga Otomatis Dia berprestasi Atau Siapa yang Mau Ayo Kami akan Ajarkan Anda Sampai Pintar Atau Bagaimana Tekniknya Ini Begini Semula Kita Apa Melaksanakan Penirimaan Santri Itu Yang Terpilih Dengan Testing Ketat Sudah Baca Al-Quran Dan Apanya Bacanya Sudah Tahsin Ternyata Banyak Yang Protes Karena Banyak Banyak Orang Tua Yang Ingin Anaknya Masuk Situ Tapi Terkadang Baru Bisa Membaca Al-Quran Secara Tertati Tati Gitu Ada Yang Belum Bisa Sama Sekali Tapi Berkeinginan Betul Akhirnya Mulai Dua Tahun Yang Lalu Kita Mengadakan Testing Dengan Dibagi Tiga Yang Pertama Yang Lancar Baca Kurannya Dan Sudah Bagus Apa Tahsin Apanya Baca Yang Kedua Yang Perlu Bimbingan Yang Ketiga Yang Harus Belajar Ikro Jadi Kalau Dia Yang Sudah Bagus Yang Kriteria A Ini Dia Sudah Bisa Masuk Langsung Tahfiz Menghafal Tapi Kalau Yang Kedua Ini Kita Kasih Kesempatan 6 Bulan Dia Kalau Sudah Bagus 6 Bulan Boleh Masuk Menghafal Kalau Yang Ikro Ini Kalau 6 Bulan Sudah Bagus Sudah Boleh Menghafal Tapi Kalau Tidak Kita Kasih Kesempatan 1 Tahun Menghafal Jadi Terpaksalah Nanti Target Hapalannya Itu Agak Berkurang Yang Semula Kita Apalkan 15 Yus Sanoya Maka Bisa Nanti Hanya 10 Yus Begitu Tapi Kita Apa Akan Jamin Bacaannya Itu Jangan Tidak Lagi Sudah Sesuai Dengan Tajuid Dan Apanya Ini Yang Kita Lakukan Jadi Semula Banyak Juga Orang Tua Yang Protes Kenapa Saya Belum Menghafal Karena Sebenarnya Belum Menghafal Karena Dia Masih Dalam Bimbingan Itu Tahsin Dulu Ya Itu Jadi Sesudah Mereka Mengetahui Sekarang Sudah Jalan Ya Begitu Jadi Inilah Yang Terkadang Terkadang Merubah Target Kita Yang Semula Semula 15 Jus Jadi Kita Targetkan Terkadang Di bawah Itu Tapi 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 Kalau Ada Ada Yang Dia Begitu Sudah Kelas Dua Sanawiyah Dia Sudah Hafal 15 Jus Ada Yang Cepat Ada Yang Dua Tahun Dia Sudah Bisa 30 Jus Ada Juga Itu Jadi Itu Tapi Orang-orang Yang Pilih Pilihan Jadi Sekarang Nampaknya Kita Tidak Bisa Terampok Ketat Dengan Persyaratan Persyaratan Itu Karena Banyak Sekarang Yang Menginginkan Anaknya Diterima Di Lembaga Lembaga Yang Ada Tahvisnya Gitu Oke Kalau boleh Tahu Untuk Saat Ini Berapa Jumlah Murid Dari Mahath Islamic Center Sekarang Kami Sudah Punya Tiga Lembaga SD IT Namanya SD IT Ini Setiap Murid Satu Tahun Harus Satu Jus Jadi Enam Tahun Enam Jus Jadi Kalau Dia Masuk Kesana Sudah Gampang Lagi Itu Kemudian Di Sanawiyah Di Adia Jadi Ini Mereka Ini Apanya Tadi Yang Apa Yang Dikendaki Tadi Apa Yang ditanya Apa Jumlah total Muridnya Sekarang SD Sama Sanawiyah Adia Itu Ada 1.400 Murid Tapi Yang Di Asram Kan Hanya Dari Sanawiyah Dan Adia Oh Untuk SD Tidak Ya Itu Oh Masya Allah Banyak Banget Ini Dan Kalau Misalkan Ini Tentunya Lulusan Dari SD IT Itu Menjadi Prioritas Masuk Ke Mahat Ya Kalau Yang Tidak Lulusan Dari SD IT Masih Boleh Masuk Masih Ya Itu Yang Kita Testing Tadi Testing Itu Untuk Diklasifikasi Oh Ini Yang Sudah Pelancar Bacanya Bisa Menghafal Kalau Dari SD IT Perlu Testing Lagi Tidak Langsung Dia Karena Terus Dibimbing Takfiknya Terus Dibimbing Dari Awal Di Apa Itu Di SD IT Itu Ada Kita Tempatkan Itu Seorang Wakil Yang Hafiz Dia Yang mengendalikan Hafalan Itu Dan Mengendalikan Guru-guru Tafiznya Itu Oke Kita Kembali Ke Sanat Tentunya Peserta Didik Yang Sesuai Dengan Karateria Itu Bisa Dia Mengambil Jenjang Ke Sanat Itu Kalau Dari Peserta Didik Mahat Islamic Center Bagaimana Kalau Misalkan Ada Teman-teman Yang Dari Luar Dia Sudah Hafal 30 Jus Tapi Belum Memiliki Sanat Mungkinkah Dia Bisa Kemahat Islamic Center Untuk Mengambil Sekedar Mengambil Sanat Selamat Datang Welcome Marhaban Tapi Harus Di Testing Dulu Karena Sanat Itu Kan Agak Berat Karena Tajwid Nya Makarin Kurup Nya Semua Di Penghapalannya Wakab Ibtidaknya Harus Apa Itu Karena Ini Hubungannya Kepada Rasulullah Langsung Memang Betul-betul Ketat Kebetulan Guru Sanat Kami Koordinator Sanat Kami Memang Orang Sangat Ketat Jadi Silahkan Tidak Jadi Masalah Tapi Kami Beritahu Juga Jangankan Orang Luar Ada Nanti Yang Apa Alumni Kami Yang Sudah 30 Jus Katanya Dulu Itu Mau Ngambil Sanat Ya Harus Juga Testing Juga Di Testing Lagi Layak Lagi Kalau Tak Layak Dikasih Kesempatan Sekian Bulan Nanti Datang Lagi Kalau Nampak Oke Masya Allah Jadi Enggak Asal Asalan Aja Luar Biasa Karena Ini Langsung Kuala Nabi Tanggung Jawab Itu Karena Sembarangan Yang penting Udah Ikut Seminar Satu Hari Tiba Tiba Jadi Dapet Sanat Oke Masya Allah Luar Biasa Mungkin Terakhir Menurut Antum Kesulitan Apa sih Yang Sering Sekali Didapatkan Oleh Seorang Pembina Ataupun Dari Pihak Pesantren Dalam Mendidik Murid-muridnya Adalah Kesulitannya Terkadang Kalau Kita Ketat Memabah Melaksanakan Testing Banyak Yang Kecewa Tapi Kalau Kita Tidak Laksanakan Apa Kita Yang Banyak Kecewa Karena Ada Juga Orang Tua Yang Ingin Anaknya Masuk Disitu Tapi Anak Tidak Mendukung Ini Jadi Masalah Sering Yang Kedua Dia Ingin Anaknya Disitu Rupanya Permasalah Antara Orang Tua Ini Rupanya Rumah Tangganya Kurang Bahagia Begitu Kan Terjadi Perpisahan Antara Ayah Dan Ibu Broken Home Sehingga Akhirnya Sang Anak Ini Menjadi Agak Bandel Atau Apa Dan Sering Membuat Hal-hal Yang Harus Terkadang Kita Ambil Tegas Dengan SP3 Gitu Itu Yang Paling Paling Apa Sama Kita Kita Ingin Itu Seleksi Itu Kita Ingin Yang Terbaik Tapi Terkadang Terlepas Juga Karena Rupanya Waktu Kurang Apa Jadi Permasalahan Santren Itu Jadi Umpamanya Dia nanti Manjat Tembok Keluar Bisa Terjadi Terjadi Tapi Dari Umpama Seribu 400 Orang Paling Itu 5 5 Orang Tapi Bikin Kepala Puyang Juga Luar biasa Tapi Itulah Mungkin Salah Satu Lika Liku Dalam Dunia Pendidikan Oke Terima Kasih Udah Datang Di Podcast Muslim Berbagi Pengalamannya Bagaimana Mendidik Seorang Murid Dari Mungkin Belum Punya Hafalan Hingga Menjadi Seorang Hafiz Dan Hafiz Luar biasa Terima Kasih Semoga Apa Yang Antum Perjuangkan Menjadi Buah Yang Indah Kelak Nanti Menjadi Pahala Di Sisi Antum Dari Oke Sat Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Waktu Kita Sudah Habis Sebenarnya Kalau Kita Ulas Lagi Masih Banyak Lagi Pengalaman Yang Antum Miliki Yang Bisa Antum Bagi Sama Kami Kami Ini Yang Mungkin Masih Usianya Ya Sumpuran Jagung Belum Banyak Pengalaman Makanya Saya Senang Kalau Ngobrol Sama Orang Yang Lebih Senior Segudang Pengalam Menjadi Pelajaran Bagi Kami Kami Masih Mudah Oke Pemirsa Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kami Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Kami Tutup Dengan Doa Kapratul Majelis Subhanakallah Mabihamdika Asyadu Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai